Intro Natal Oikumene yang diadakan di Geraha Wisata Niaga Jalan Selametria di Surakarta ini Berlangsung sangatlah meriah Tak terkendala akan hujan yang saat itu mengguyur kota Solo mulai dari siang hari Opening event yang dibawakan oleh pembawa acara Menandakan dimulailah perayaan Natal bersama ini dengan rahmat dan kasih Tuhan Dimulailah perayaan Natal bersama Oikumene dengan Sabutan Ketua Panitia Pendeta Jimmy K. Sanget Selamat malam Semua diberkati Amin Tahun lepas tahun Yayasan Mekumene Surakarta atau sekarang Persyukupan Mekumene Surakarta Selalu memandangkan perayaan Natal dan Loh Baru Dan selalu ada event yang lain yang khusus tahun ini untuk korban bencana alam Memeriahkan juga oleh paduan suara yang merdu oleh para putra-putra bangsa Sebagai garda terdepan dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia Putra-putra bangsa dari Korp Kopassus Group 2 ini Menyanyikan lagu-lagu yang sangat menyukakan hatinya Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Berkenan memberikan sambutan yang pertama dalam acara Natal Oikumene adalah Mejen TNI Ngakan Gede Sugiyarta sebagai asisten Panglima TNI yang turut menghadiri acara tersebut Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 Selamat menikmati Terima kasih 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 kehidupan di tengah masyarakat ini. Mohon izin untuk tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh tamu undangan, sesuatu yang membahayakan, membahayakan, karena hari-hari ini suasatanya dalam keadaan bahaya. Akibat doa dari Bapak Meneta, Romo, dan seluruh warga Kristiani, kita sangat berharap suasana politik nasional akan semakin hari dalam waktu dekat ini akan memberi kecerahan dan kita harapkan pemerintah bisa terbuat banyak untuk kepentingan rakyat dan bangsa kita. Tentunya kasih telah kita semua. Wujud daripada cinta kasih, wujud daripada kasih, wujud daripada kebersamaan kita sebagai umat manusia yang sudah disepakati secara bersama-sama untuk hidup, rukum, guyum, berbarengan dengan berbagai suku agama ras, golongan, dan tentunya. Ini semua bisa tegak, bisa lurus, bisa menjadi suatu dasar dan pilar bangsa kita kalau memang umat Kristiani juga meyakini itu yang merupakan bagian yang kita berusaha dalam kehidupan pekerja, dalam kehidupan masyarakat, maupun dalam kehidupan sosial bahkan berpolitik. Kalau Bapak Ibu ke Bethlehem, di kota itu ada salah satu gedung paling bagus, sangat modern, dan ternyata itu adalah sekolah Alkitab. Dan saya diundang bicara dalam sebuah event yang mereka buat. Dan pada waktu saya berkumpul dengan mereka itulah, saya tanyakan apa yang dalam niat hati saya. Saya berkata kepada mereka, bolehkah saya mengajukan satu pertanyaan? Maaf kalau nanti itu menyibung perasaanmu dan membuat Anda tidak suka. Tapi saya ingin dengar dari pengakuanmu. Mereka berkata, kamu adalah saudaraku. Kamu mau datang kemari, mengajar, melayani kami. Kamu adalah saudaraku. Dan karena kamu saudara, kamu boleh tanya apa saja. Saya berkata begini, Alkitab yang kamu baca sama dengan Alkitab, bukan? Mereka berkata, iya. Dan Alkitab yang kita baca, sebagian besar cerita tentang bangsa Israel, bukan? Dia berkata, iya. Sedangkan kamu setiap hari, secara hati, secara politis, kamu belum berdamai dengan bangsa Israel. Dia bilang, iya. Satu sisi kenyataan bahwa kita membaca Alkitab, itu firman Tuhan. Sisi lain kita menghadapi kenyataan, kalian tidak sejalan, dan masih sering konflik dengan orang-orang Israel, itu juga sebuah fakta, yang tiap hari kamu harus ada. Dan saya berkata, bisakah jawab saja, bagaimana kamu mengatasi yang di sini? Karena seringkali, saudara sekalian, itulah konflik dalam kehidupan kita. Antara yang kita fahami, dengan realita yang kita hadapi, bisa sangat berbentang. Pada malam hari ini, kami sudah dikenyangkan oleh firmanmu, dan biarlah firmanmu termenterai dalam setiap hati kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja mu Tuhan, di Solo Raya, di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia yang kami cintai. Tuhan, mari satukan gereja mu Tuhan, di tanah air kami yang kami cintai. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, para pendeta, romo, dan semua, tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, dan rohaniawan. Tuhan berkati semuanya, beri kesehatan yang baik Tuhan, hati yang terus takut akan Tuhan. Kami percaya, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan pencerahan, hati yang terus mengucap syukur, karena mereka takut akan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Pujian syukur hormat kemuliaan bagimu Allah yang penuh kasih. Syukur ini kami mengungkapkan, atas kasihmu kepada kami, bangsa Indonesia. Menciptakan kepada kami, tanah yang indah. Kami berdoa, agar tanah-tanah ini, menghasilkan bagi kami, rejeki yang memberikan kehidupan. Air yang memberikan kepada kami, kesejuka dan kesehatan. Gunung-gunung yang memberikan kesukuran, akan tanah-tanah. Sehingga apa yang menciptakan bagi kami, untuk bangsa Indonesia ini, akan menjadi berkat keselamatan, berkat kejahatan. Terima kasih atas para pemimpin negara kami, para wakil rakyat. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, dan para menteri, berkatilah mereka agar kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mereka buat, kebijaksanaan yang membawa kejahatan dan kebahagiaan, bagi bangsa kami. Berkatilah Bapak Gubernur Ganjar Pranoboh, dalam memimpin Jawa Tengah ini. Semoga Jawa Tengah ini dapat menjadi inspirasi, hidup yang penuh damai. Menjadi inspirasi bagaimana seorang pemimpin, yang akan memberikan kecateraan bagi masyarakat. berkatilah Bapak Wali Kota, Bapak Hati Rudiyatmo yang memimpin Kota Solo ini. Urapilah dia dengan rohmu, agar apa yang keluar dari kebijaksanaannya, sungguh juga untuk kebahagiaan masyarakat Kota Solo ini. Semoga seluruh para pemimpin pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah sungguh mengabdi kepada bangsa ini yang berdasarkan hendang-hendang dasar 45 dan Pancasila, sehingga tercapailah negara kami, negara yang anil makmur sejahtera bagi siapapun, dan siapapun yang ada di Indonesia ini merasakan kecateraan dan kebahagiaan. Ini semua kami aturkan, demi kemuliaanmu, dan demi keselamatan semua orang, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada yang terima kasih. Salam Damesah berhati-hati dalam Tuhan. Berapa banyak yang percaya malam hari ini adalah orang-orang yang berhati-hati dalam Tuhan. memberikan tangan saudara, berikan tepuk tangan yang terbaik, Tuhan-Tuhan Sihab, sekali lagi kemuliaan, Tuhan-Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita adalah sahabat di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Bagi kami berikan salam kanan kiri, berikan salam yang terbaik, dan katakan, kita saudara dan sahabat di dalam Tuhan. Berikan salam kanan kiri, paling mudah lima orang besar. Berikan salam yang terbaik, dan katakan, kita sahabat dan saudara di dalam Tuhan. Dan sekali lagi kemuliaan temukan, mari kita muliakan Tuhan. Suka-suka Tuhan. Suka-suka Tuhan. Suka-suka Tuhan. Suka-suka Tuhan. Doa bersama sebagai tema dalam acara Natal ini, dipimpin oleh Romojo Skoko. Doa buat para korban bencana, supaya diberi kekuatan, serta perlindungan olehnya. Doa syafaat, dipimpin oleh pendeta muda Justus Budianto, serta Romo Budiwi Handono. Acara Natal, Oikumene berlangsung dengan meriah dan sukses. Berkat Tuhan turun, serta menyertai para jemaat, serta petugas yang menjalankan event Natal tahun 2014 ini. Shalom, berkadalom, bertemu lagi dalam Natal Yayasan Oikumene, atau sekarang menjadi Persekutuan Oikumene. Dan untuk tahun ini, perayaan Natal 2014, berjumpa dengan Allah temanya. Tujuannya adalah, agar keluarga-keluarga Kristiani, dalam keluarga sungguh mereka berjumpa dengan Allah. Harapan adalah, satu harapan yang mestinya terwujud, agar Allah sungguh hadir. Tema PGI dan KWI ini, tema yang menginginkan supaya, benar-benar Allah, betul-betul hadir, di tengah keluarga. Kemudian dalam Natal 2014, Yayasan Oikumene, atau Persekutuan Oikumene, adalah keprihatinan untuk bencana, yang terjadi, di negara kita. Untuk itu, secara khusus tahun ini, ada doa khusus, dari Romojos Koko, yang khusus datang dari Jakarta, untuk berdoa. Berkenaan di tahun, yang akan kita lalui 2015 ini, bencana itu, dijauhkan, dari negara kita, bangsa kita, boleh diberkati, dan menjadi berkat, untuk siapapun, Tuhan dimuliakan. Selamat Natal, Selamat Tahun Baru 2015, Tuhan memberkati. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saya, Pak Helmi, Ketua, NU Kota Surakarta, mengucapkan, Selamat, Perayaan Natal, yang diadakan oleh, Oikumene, pada malam hari ini. Semoga, dengan Perayaan Natal ini, Tuhan selalu, memberikan kasih, dan cintanya, kepada kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum, Warahmatullahi wabarakatuh. Para warga Solo yang terkasih, Selamat Natal, dan Tahun Baru, Solo, Spirit, of loving others. Sebab kita semakin, bisa punya harapan, yang penuh, kedamaian, semakin punya iman, yang penuh keberanian, dan semakin punya kasih, yang penuh ketulusan, punya sikap yang happy, healthy, dan juga holy, lawan doa, ucapan, dan tindakan nyata kita, setiap harinya, dan sepanjang harinya, Selamat Natal, dan Tahun Baru 2015. Tuhan berkati kita semuanya. Saya, Romo Joss Koko, dari Paroki, Cilitan di Jakarta. Selamat Natal, dan Tahun Baru 2014. Saya, Romo Antonius Butiwian Dono, FIKEP Surakarta, mengucapkan Selamat Natal, Natal untuk Indonesia, Natal untuk kedamaian, seluruh umat manusia, tanpa memendang, syukur, ras, agama, atau apapun, karena Tuhan Yesus hadir, untuk keselamatan setiap orang. Terima kasih, Selamat Natal, berkat Tuhan. Amin. Ya, buat seluruh, warga masyarakat, Kristiani di Jawa Tengah, saya menyampaikan Selamat Natal, tentu saja Selamat Tahun Baru, acara hukum ini, selalu ramai, dan menunjukkan, sebuah keakrapan, pasat duluran, dimana inilah penjaga kedamaian, yang saya yakin, semua akan bisa merawat bangsa, bangsa Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Saya, BK Tirdiatmo, Malikota Surakarta, mencapkan Selamat Natal, tahun 2014, dan Selamat Tahun Baru, 2015, semoga damai, dan kasih Natal, selalu mencertai kita, dan Natal membawa kita, menuju kepada, kedamaian, dan kehidupan kekal sejati, Selamat Natal, dan Tahun Baru. Saya mengucapkan, Selamat Natal, hari ini, kebahagiaan yang luar biasa, kita bisa secara bersama-sama, merayakan kedatangannya, kelahirannya, dan saya sangat berharap, perayaan semacam ini, menjadi suatu, tradisi yang terus-menerus kita pertahankan, saya hadir sudah yang ketujuh kali, dan hari ini, membahagiakan, ada Pak Ganjar, ada Pak Rudy, ada saya, dan semoga, dengan Natal kali ini, akan lebih menguatkan, kebersamaan kita, sebagai bangsa, sebagai rakyat Indonesia, suatu yang membahagiakan, lintas agama hadir, disitulah sebenarnya, kegelapan, yang menjadi terang, karena, kehadiran dari kawan-kawan, lintas agama, menunjukkan adanya, keinginan kita, untuk selalu memberikan, suasana Natal, kedamaian, damai di bumi, damai di hati, selamat Natal, untuk, seluruh, keluarga, Yayasan, ekumwina, sekali lagi, saya mengucapkan, selamat Natal, selamat menikmati, Terima kasih telah menonton!